Intro Dipersembahkan oleh Halo Pemirsa, Anda menyaksikan special report bersama saya, Zakiya Arfan. Pemirsa menikmati akses internet di pulau terluar wilayah Papua. Kini bukan lagi mimpi. Sinyal internet BTS 4G bakti di Samberpasi, Kabupaten Biak menjadi urat nadi bagi warganya. Mendekatkan yang jauh sekaligus menjadi jendela maya menembus jagad tanpa batas. Inilah special report sinyal di ufuk timur negeri. Menikmati akses internet di pulau terluar wilayah Papua kini bukan lagi mimpi. Medan yang sulit dijangkau, topografi barisan pegunungan, nyatanya bisa disulap menjadi tulang punggung infrastruktur tol langit. Area blank spot di daerah tertinggal, terdepan dan terluar kini tak lagi dirasa oleh masyarakat di ujung timur Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bumi Cendrawasi memiliki alam non-eksotik. Bergelimang harta karun melimpah namun tak banyak orang tahu. Papua yang begitu cantik namun sulit dijangkau. Kebupaten Biagnum 4 berada di ujung teluk Cendrawasi. Terdiri dari gugusan 44 pulau-pulau kecil dan terluar yang berhadapan langsung dengan samudera Pasifik, menjadikannya kawasan yang strategis untuk berhubungan langsung dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Kondisi geografis ini menjadi potensi sekaligus tantangan untuk terus dikembangkan. Telekomunikasi menjadi kunci di daerah-daerah seperti ini. Pelopasi memiliki keindahan laut yang begitu memesona, menjadi daya tatik utama di Kabupaten Biagnum 4. Tak hanya keindahan pasir putih dan pantainya yang kasat mata, alam bawah lautnya juga menjadi surga yang tak kalah menawan. Kampung Samberpasi merupakan salah satu desa di Pelopasi, persisnya berada di distrik Aimando, Padaido. Di huni tak lebih dari 52 kepala keluarga, perkampungan di sebuah pulau kecil dan terluar di utara Mapua ini tak lagi terisolasi dari dunia luar. Halo, apa kabar? Apa kabar? Meskipun tenaga listriknya masih bergantung pada diesel, namun layanan internet terkoneksi 24 jam. Sejak tahun 2021, warga tua dan muda hingga anak-anak bisa mengakses informasi dari belahan dunia manapun, hanya dari genggaman tangan. Kami teringat sejak dari tahun-tahun sesudah, kami tidak merasakan sesuatu seperti hal dari tahun 2021 sampai sekarang 2023. Dulu kami di kampung sini mau hubungi keluarga-keluarga, saudara-saudara yang ada di Perantauang. Jaringannya tidak sampai putus. Tetapi sejak 2021 sampai saat ini, 2023, kami rasa bersyukur sekali. Sinyal internet di Sambar Pasir menjadi urat nadi bagi warganya. Mendekatkan yang jauh, sekaligus menjadi jendela maya, menembus jagad tanpa batas. Jadi semenjak dibangun TOWER ini, tahun 2021 kemarin, ya, terus kami di sini juga rasa bersyukur dengan keadaan TOWER yang ada ini. Karena TOWER ini dibangun itu kita ikhlas saja. Tidak tuntut apa segala macam. Yang intinya, barangnya dipakai untuk kita semua. Untuk sampai sekarang, TOWER ini sudah berfungsi, masyarakat di sini sangat bersyukur. Dan mereka ucap terima kasih buat apa pemerintah yang sudah memberikan TOWER ini. Begitupun dengan desa Yen Manaina, tetangga desa yang berada di Pulau Pasir. Di sini juga berdiri Menara BTS Bakti yang dibangun sejak tahun 2020. Keberadaan menara-menara BTS di distrik Aimando sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Kini, internet sudah mengakar di warga Aimando. Ibarat disuntik darah segar, internet menggerakkan semua sendi pelayanan di pemerintahan Aimando. Sebelumnya, belum ada internet itu memang kami agak lambat dalam hal pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehingga di hari ini, saya mau sampaikan terima kasih untuk pemerintah. Untuk pemerintah, begitu tahun 2020 itu internet sudah dibangun. Menara-menara BTS, kami dalam menyelenggarakan pemerintahan ini rasa ada kemudahan. Ketimbang sebelumnya, jadi kami dalam penyelenggaran sistem e-government, walaupun kami di daerah 3T, kami sudah memulai dan kami sudah menerapkan itu. Jadi semua laporan-laporan kami, sudah tidak menggunakan kertas, kami langsung update setiap bulan data penduduk, maupun laporan perkembangan dinamika penduduk, termasuk pelayanan di pendidikan, kami sudah update. Kepala Distrik Aimando menilai wilayahnya sudah tak layak lagi disebut sebagai daerah 3T. Sebab kawasan kepulauan yang terbagi dalam 13 desa ini sudah terkoneksi satu sama lain. Di Kepulauan Aimando dan Padaido telah dibangun 17 menara BTS Bakti. Saya kira tahun 2020 itu mungkin kita sebut 3T. Tapi untuk sekarang, dari indikator sepertinya, seperti internet, telepon seluler, akses kapal, kita sudah ada. Sehingga mungkin nomenklatur 3T ini, mungkin untuk tahun ini saya keberatan kalau menggunakan nama 3T itu lagi. Keberhasilan program Tolangit Rintisan Pemerintah menjadi kenyataan bila masyarakat kepulauan dan terluar bisa leluasa mengakses layanan internet. Akses internet di seluruh wilayah adalah simbol kesetaraan. Menjadi bentuk keberpihakan negara hadir di seluruh pelosok negeri. Menjadi bentuk keberpihakan bagi semua warga negara. Roda perekonomian di Papua diharapkan berputar lebih cepat. Penguatan infrastruktur telekomunikasi hingga pelosok negeri tanpa pandang bulu. Demi terwujud Papua lebih maju. Bergerak dari Kabupaten Biak Numfor, perjalanan berlanjut ke Kota Serwi, ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen. Perjalanan dengan kapal besar menumpuh waktu hingga 7 jam. Kapal dengan rutubiak waropen Serwi ini adalah angkutan utama masyarakat kepulauan setempat. Meskipun itu, kapal ini hanya berlayar 2 hari sekali. Berbeda dengan Biak Numfor, Kabupaten Yapen memiliki topografi berbukit dan bergunung-gunung. Hanya sebagian kecil wilayah saja yang berkontur dataran landai. Koneksi telekomunikasi menjadi tantangan tersendiri di wilayah ini. Tak hanya kondisi geografis, namun juga faktor keamanan. Desa Ambai Diru di distrik Kosiwo sebenarnya hanya berjarak 2 jam, ditempuh dengan perjalanan darat dari Serwi. Meski begitu, nyatanya tak mudah mendirikan proyek pemerintah di kawasan ini. Ambai Diru menjadi zona merah yang kerap disasar organisasi Papua Merdeka. Perlu dialog panjang hingga akhirnya sinyal internet bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Selamat siap. Siap. Pak Maskal, gimana nih Pak progres dari towernya ini? Progres dari tower pembangunan 2021 sampai sekarang sudah rampung. Sudah digunakan sama warga setempat dengan baik. Sekarang kita jalan masa pemeliharaan. Yang ini ada CCTV, BPS, PISAT. Untuk di sini perangkat power. Pengisian dari PV modul, baterai bagus. Jadi kalau untuk baterai sekarang sudah berapa persen? Baterai sekarang 100%, SOC 100%. Kalau untuk sinyalnya? Untuk sinyalnya nanti kita bisa pakai aplikasi untuk test speed. Cepatan sinyalnya. Tapi dengan kondisi saat ini, BPS ini on air ya? On air. Di sini mulai dari CCTV. On. Ini BPS sudah on. Dari sini sudah digunakan dengan baik. Biasa sih ada gangguan-gangguan dari pihak-pihak luar seperti UPM. Seperti itu sih. Untuk wilayah Papua agak berat sebenarnya kalau masalah kiamanan. Begitu. Karena masih campur pihak-pihak luar sih sebenarnya begitu. Untuk masuk di kampung ini juga. Terima kasih. 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 Barang, tapi dulu tidak Hanya kita pikul Dari mantembung Sampai di kampung Lalu orang tua menanam Tapi mereka beranggapan bahwa Hasil ini nanti Kedepan bagus atau tidak, mereka tidak tahu Tapi sampai Sekarang kami Menikmati hal ini yang cukup bagus Kopi, kopi organik Tidak pakai campuran lain Kopi asli Tapi menanam juga di kampung Tidak pakai pung Alam, misalnya Organik Jadi Keunggulan daripada hasil Yang gulangnya beda dengan pakai minat Atau kompor gas Yang semacam itu Itu kan harumannya beda Makanya kita jual keluar Orang mau harus pakai Kaipan Jadi kita Sesuaikan kemah selera dari Terminat Kalau kita pakai Kompor LPG Gas LPG Pakai sangrai Dia harumannya beda Kopi Robusta Terus menggeliat Menggerakkan roda Perekonomian masyarakat Bisa bawa kopi dari sini Mereka pesan Berarti kami Antar ke tempat Kalau di kabupaten Kepulauan Mereka minta Kami proses Setelah itu Kami hantar langsung ke tempat Hanya melalui Internet Tapi kalau dulu Belum ada internet Susah Kita jual Kita Prosesnya ada Di kampung Tetapi jual keluar Tidak ada Pengusaha yang membeli Tapi setelah ada Transportasi yang bagus Jaringan yang sudah bagus Yang Pemerintah fasilitasi Hasil kami juga Sampai hari ini Semakin bagus Didukung oleh Sarana dan infrastruktur Yang terus membaik Roda perekonomian di Papua Diharapkan berputar Lebih cepat Penguatan infrastruktur Telekomunikasi Hingga pelosok negeri Tanpa pandang bulu Demi terwujud Papua Lebih maju Dipersembahkan oleh Bumi Papua dan elok menawan Rasanya sayang Dilewatkan begitu saja Paras alamnya yang Besona Memanjakan setiap mata Yang memandang Desa Sarawan Dori Di Distrik Kosiwo Beruntung memiliki Gugusan Bukit Karang Yang menawan Di bawahnya Menghampar Teluk berwarna hijau Toska Layaknya potongan surga Yang jatuh Di Papua Sarawan Dori Masuk dalam kategori Wilayah tertinggal Terdepan dan terluar Papua Namun kini warganya Terus bersolek Memoles wajah desanya Pemerintah pun Tidak tinggal diam Potensi besar Ekwisata di Teluk Sarawan Dori Terus didorong Dengan membangun Sistem jaringan telekomunikasi BTS 4G Bakti Sejak tahun 2021 Jaringan internet Masuk Ya itu Untuk masyarakat umum Pasarawan Dori Itu membantu sekali Untuk mengabarkan Pesan berita Kepada keluarga Yang di luar kota Yang dari luar kota Juga bisa mengabarkan Secara langsung ke Masyarakat Nah kalau di sisi Peningkatan Wisata Potensi wisata itu Dari segi promosi Kita lebih mudah Untuk promosi Potensi wisata kita Melalui Youtube Facebook Instagram Nah itu Sangat membantu sekali Dan itu Karena Tamu-tamu yang berkunjung Keserui dengan mudah Bisa mengakses informasi Lewat media-media Tadi online Juga Untuk wisatawan yang berkunjung Bisa Dengan mudah juga Mengabarkan Berikan informasi Buat keluarga di kota Atau mungkin Orang yang dari luar kota Juga disini Menelepon keluarga Di Jawa Di Jakarta Ya ini kita lagi Disini Diserui Distrik Kosiwo Di Kabupaten Yapen Merupakan kawasan Yang paling potensial Untuk pengembangan Kawasan wisata Ekosistem hutan Dan teluk Di Distrik Kosiwo Menjadi sumber Penghidupan Dan berpotensi Merauk pendapatan Asli daerah Data Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia Mencatat Pengguna internet Tahun 2023 Tembus Hingga 215,63 juta orang Namun dari jumlah tersebut 77,36 Masih didominasi Di kawasan perkotaan Sementara pengguna internet Di pedesaan Tidak sampai Tembus 30% Padahal Total sebaran Penduduk Indonesia Hanya 51 Hingga 52% Berada di perkotaan Selebihnya 48 Hingga 49% Berada di pedesaan Ini artinya Masih ada celah Kesenjangan Yang perlu Segera ditutup Memang kan daerahnya tergantung Seberapa jauh Seberapa sulit Kadang-kadang Kalau yang jauh-jauh Harus pakai Gak bisa menek Kendaraan darat Harus keadaan Yang lewat laut Mungkin diangkutnya Harus lewat udara Itu kan juga pasti Costnya kan gelembungnya Tinggi banget Dibanding kita bisa normal Lewat darat Belum juga Apakah ini input Kalau ada perangkatnya lagi Kan beda lagi Nah itu kan juga Sebenarnya harganya beda lagi Nah itu tergantung Banyak-banyak Banyak faktor Sebenarnya Tergantung kondisi lapangan Jadi Benar-benar Masing-masing lokasi Ini pasti beda-beda Tantangannya Menteri Komunikasi Dan Informatika Budi Are Tidak menamping Kini pihaknya Terus mengebut Pembangunan BTS 4G Bakti Di daerah tertinggal Terdepan Dan terluar Hasilnya Hingga saat ini Sudah terbangun 4.988 Menara BTS 4G Dan siap Beroperasi penuh Proyek strategis nasional Yang digeber Sejak tahun 2020 Ini Akan diresmikan Penggunaannya Oleh Presiden Joko Widodo Dalam waktu dekat Budi Are Tidak menamping Beratnya Medan geografis Serta faktor Keamanan Menjadi tantangan Pembangunan Menara BTS 4G Bakti Meski begitu Pemerintah berkomitmen Untuk segera Membangunnya Demi mewujudkan Indonesia Terkoneksi Merembukkan Supaya Akses masyarakat Terutama masyarakat Di daerah 3T Bisa memiliki Konektivitas Mendapat layanan Untuk bisa Menggunakan internet Nah kita berharap Bahwa Nanti yang tersisa Terutama di daerah-daerah Ke hari ini Akan kita Rembukkan kembali Kita pilih Solusi-solusi Yang lebih Comprehif Dan tepat guna Bagi Disesuaikan Dengan kondisi Geografis Dan tantangan Yang dimiliki Wilayah-wilayah tersebut 630 lokasi Yang memang Bisa berpotensi Di karyofer Tahun depan Karena tadi Saya bilang Faktornya adalah Soal keamanan Soal faktor biografis Yang sulit Yang sulit Dijangkau Dan sebagainya Nah kita terus Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Berkombinas tempat Untuk menemukan Solusi penyelesaian Pembangunan lokasi Lompasi tersebut Pembangunan tol langit Bukan sekedar janji-janji Isapan jempol belaka Akses telekomunikasi Di tanah Papua Menjadi bukti nyata Komitmen pemerataan Infrastruktur digital nasional Selangkah demi selangkah Indonesia Terkoneksi Dari Sabang Sampai Merauke Beratnya medan geografis Serta faktor keamanan Menjadi tantangan Pembangunan menara BTS 4G bakti Meski begitu Pemerintah berkomitmen Untuk segera membangunnya Demi mewujudkan Indonesia terkoneksi Buah dari proyek Infrastruktur telekomunikasi Yang telah dikebut Kini sudah dirasakan Warga terdepan Terluar tertinggal Dari Sabang Sampai Merauke Dari Rote Sampai Miangas Akhirnya Saya Zaki Arvan Undur diri Sampai jumpa Di Spesial Report lainnya Metro TV Jelajahi Cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih